Pemirsa hujan deras yang terjadi pada hari Rabu 22 Februari lalu menyebabkan satu jembatan penghubung dua desa Amruk Jembatan penghubung desa Mancagar dan desa Langsep kecamatan Lebakwangi ini Amruk karena tanah terkis oleh aliran air di bawahnya Beruntung saat jembatan tersebut Amruk tidak ada warga yang melintas di jalan tersebut Saat ini warga sekitar sudah memasang rambu-rambu agar masyarakat tidak melintas di jembatan yang Amruk ini Warga juga memasang jalan bambu agar warga yang melintas dengan berjalan kaki bisa melewati jalur tersebut Amruknya jembatan ini mengakibatkan aksesibilitas warga terganggu Untuk menuju desa tetangganya warga yang menggunakan sepeda motor maupun kendaraan roda empat terpaksa harus memutar sejauh 3,5 km Bawa padi Bawa padi Kenapa sampai di panggul gitu Pak? Jembatannya hancur Putus Putus Berarti setiap hari lewat sini Pak? Setiap hari Setiap hari Kalau muter jauh nggak sih Pak? Jauh Jadi disimpan dulu dari motornya muter dulu? Iya muter Sudah lama sih sudah tua Tadinya hujan gede sih Pak? Iya Dari hujan? Iya Perbaiki Perbaiki Akses utama berarti ya? Iya akses utama Antara Mancagar sama Langsep Sama Langsep Tiap hari berarti banyak yang lewat? Tiap hari iya banyak yang lewat Anak sekolah Koran dari Bapak Kepala Desa Memberitahukan bahwa pada hari Rabu Jam 13-an itu terjadi jalan amblas Nah begitu saya langsung meluncur Ternyata itu jalan kabupaten Yang menghubungkan desa Mancagar dan desa Langsep Nah itu ternyata di wilayah khusus untuk jembatannya Jadi jembatan yang amblas Begitu langsung dilihat wah memang membahayakan Akhirnya kita tutup Sementara untuk tidak bisa merintas roda 2 Maupun roda 4 Dan kemarin telah dilaksanakan Evaluasi sekaligus rupiah sekaligus pengukuran Dari tim Bina Marga dan tim BPBD Surat permohonan untuk perbaikan juga sudah dilayangkan Ke Bapak Bupati Kuningan Tinggal nanti menunggu arahan lebih lanjut Dari dinas terkait yang akan melaksanakan eksekusi pengerjaan Menurut bidang Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Kuningan Upaya perbaikan jalan yang amblas ini akan dilaksanakan sesegera mungkin Disebutkan bahwa Bupati Kuningan H.J.A.C. Purnama juga sudah mengetahui kondisi jalan yang amblas tersebut Sehingga untuk perbaikan tinggal menunggu disposisi dari Bupati Kuningan ini Warga setempat berharap agar perbaikan jembatan yang amblas ini bisa dilakukan sesegera mungkin Agar asesibilitas warga kedua desa bisa berjalan kembali normal Dari Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Kuningan Danang Subarnas mengabarkan untuk kuninganreligi.com Terima kasih telah menonton!